Oke Cak, kita langsung masuk Kita sudah diizinkan sama Pak Eci Untuk menengok Kondisi Murai Batu Spiderman di rumah ya Assalamualaikum Misi ya Oke guys, kita masuk guys Oke guys, ini adalah salah satu Tempat di mana Spiderman disimpan ya mas ya Ini ada di rumahnya langsung Lihat tropinya guys Ini memang salah satu pemain Terkuat di kota Kretek Ini Pak Eci Jayan Kudus ya Nah ini Oke, ini adalah Murai Batu Spiderman guys Oke, ini Spiderman Kita langsung Dikasih lihat Salah satu maskot Punyanya Pak Eci Jayan ini Ya Oke Oke Ini Mulai Batu Spiderman Berapa kali mah bung mas ini? Tiga Tiga kali juga? Tiga kali empat kali Tiga kali empat kali ya? Bener-bener Bener-bener damapan ini guys Ini di rumah Memang Cenderung gak gacor mas? Gak Tidak ya Ini Spiderman di rumah Cenderung gak gacor guys Ini yang sering dibawa Pak Eci Ke event-event kolosal ya Seperti DSMM Masterpiece Terus Di Gantangan Sultan ya mas ya? Sultan Besok Mau berangkat besok ya? Bulan Juli apa Juni ini? Ini besok Besok ya? Minggu ini ya? SKN Sultan 24 Juni SMM 24 Juli SMM SMM ya 24 Juli Kalau di Gantangan Sultan 26 ya? 26 ya Ya guys ya Kita lihat Nah ini Ini di rumah nih Kondisinya Murai Batu Spiderman guys Sakinya hitam Wah senyepah dia Ya Dia cenderung Gak gacor guys Padahal di luar Ada 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 beberapa Murai Batu ya mas Tati ya? Oke Dua ya Dua Ekornya berapa mas ini mas? Sekitar Gak panjang ya mas ya? Oke Ini ekornya Pola ekornya juga Ini Nah Gak panjang ya mas harianya memang kayak gini guys jadi dia bulunya ngembang ketemu lawan pas di lapangan langsung kembang oke itu ya guys ya jadi pas kalau udah sampai di lapangan ya harus terpencil memang menjauh ya mas ya ini ini harianya spiderman guys jadi dirumah memang dia jarang sekali bunyi dibuka pun dia bulunya masih ngembang kayak burung gak kondisi ya mas ya ini kondisinya spiderman dirumah ya jadi dia gak bunyi ya seperti burung yang memang kurang kondisi jadi jangan salah kalau sudah nyampe lapangan guys ini kalau sudah nyampe lapangan gila ini harus jaraknya jauh ya mas ya biasanya ini di bagian leher ada bulu yang memang jatuh atau gimana mas kalau ada yang ada kelihatan keruak gitu enggak ya enggak ya memang kayak gitu ya ini spiderman guys F series mas F berapa ini masuknya F1 ini katanya sang perawat eh spiderman ini masih ada garis keturunan seri F ya mas ya ini kakinya hitam yang langkat guys dulunya di takeover di lapangan ya mas ini ya di mana di Purwarjo 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 Jawa Tengah ya ini di takeover jauh-jauh dari daerah Purwarjo guys ini murah batu spiderman ya jadi enggak dari lokalan sini tapi dari daerah Purwarjo Jawa Tengah ya ini nominal sudah tinggi ya mas ya kemarin ya takeovernya ya oke ada penawarannya ditawar berapa mas kemarin ditawar 500 juta 500 juta oke guys ini spiderman sudah ada penawaran di 500 juta ya masalahnya memang kalau dilihat jam terbangnya itu spiderman rata-rata turunnya di kelas kolosal ya tidak di kelas lokalan tapi sudah lintas pulau ya jadi tiketnya sudah paling tinggi kemarin di SMM tiket 25 juta eh dia dapat juara 5 ya mas ya juara 5 25 juta juara 5 tiket 5-5 nah tiket 5 setengahnya juara 1 guys itu murah batu spiderman ya nah kalau kita lihat disini murah batu spiderman memang agak kelihatan seperti burung nggak kondisi ya gitu ya jadi kalau di lapangan jangan salah murah ini pasti gila-gilaan ini di kerodong pun bongkar-bongkar ya mas ya kalau udah masuk udah di lingkungan lapangan tuh spiderman pasti emosinya pasti naik gitu ya kalau di rumah seperti ini guys jangan salah guys ya dia bulunya ngembang nggak kenceng padahal besok main ya mas ya tanggal 26 besok main ini hari Rabu guys ini hari Rabu kita ganggu istirahatnya spiderman ini lagi lalu ya guys kalau dia bunyi itu cuman setengah terus nari leher lagi ya jangan salah ini murebatu terkuat yang ada di kota kretek guys jangan salah ya geja purnya pakai apa mas topsong coklat oke ya purnya ini pakai topsong coklat ya geja salah satu rawatan murah batu termahal tapi purnya kita pakai topsong disini ya minumnya aqua minumnya aqua oke ya geja ada yang unik setiap hari konsumsinya air mineralnya aqua ya bisa di buat referensi untuk teman-teman parunya celah guys kalau kita lihat jadi atasnya melengung ya tengahnya bolong itu paru celah ini dari dari sananya hutan atau memang dari tenaan mas dari tenaan ya ini dari daerah Purworejo aslinya memang dari penangkeran sana kurang tahu ya oke yang punya kohroni yang punya kohroni ini guys ini adalah sakral guys ini parunya guys kita lihat ya dia lubang di tengah ya itu paru celah namanya ya bagi teman-teman senior-senior pasti sudah tahu tapi bagi yang pemula-pemula bisa buat referensi ini burung yang memang ngeluarin power dasar di biasanya pola paruhnya seperti itu ya apalagi di pola kakinya ini hitam pekat pasti burungnya cenderung ke factor ini nah itu ya teman-teman ya ini postur dapet ekor dapet ya bodi ini ya mas ya bodi maksimal lah ya mas ya terlalu besar terlalu besar terlalu besar terlalu besar oke mungkin cukup sekian teman-teman ini sakral biar disiratan lagi ya ini saya kira cukup ini kita melihat dari dekat sosoknya murai batu spider-man ya ini biar dikerodong sama mas selamat lagi nih ya ya ini Yang ini ya ini tempat spesialnya mureh batu spiderman ada di halaman belakangnya Pak Aji ya ini mas teran ada kenari ini diindukan juga ya mas ya ini ada jalak jalak pito ini jalak bali ini jalak bali guys nah ini mas teran semua ini ini celilin guys semuanya disini burung-burung spesial ya mas terannya ya itu burung apa mas jalak suran ya oke nah ini kosong guys oke ini ada jenggot apa kepas tembak ini kepas tembak ya kepas tembak oke pelatuk pelatuk sambet ya ini sambet nah ini salah satu masternya spiderman jalak rio-rio terus jungkok ini cabai-cabian mas ya ini kepala merah ya cabai-cabian ya oke yang dikodong kosong mas ya kosong oke oke teman-teman cukup sekian semoga ini bisa mengobati kangennya teman-teman di rumah ya ini untuk melihat murai batu spiderman secara langsung nah ini tempat tempat ini ya tempat istirahatnya murai batu spiderman ada di belakang halaman rumahnya Pak Cijayan ini oke mas spiderman ini kelihatannya settingannya simple atau susah mas ini simple simple ya burungnya factor ya mas ini itu keluar pagi jam tengah lima tengah lima ya jam terlalu sarapan sarapannya lima lima ya pagi ya jam berapa mas jam jam tujuan jam tujuan ya oke kalau sore mas kalau sore sama sore ya oke cuma dia nyetuk untuk lapangan hari kamis itu udah naikin jam 6 6 ya sore terus jumat 7 7 terus sabtu 8 8 oke gitu ya jadi ini saya oke kamis dikasih keroto itu sore ya mas ya kamis oke jadi spiderman ini setiap hari embun setengah lima habis subuhan ya guys ya setengah lima habis subuhan antara jam tujuh dikasih sarapan jam lapan masuk rumah ya mas ya oke jam lapan sudah masuk rumah oke jam tujuh paling enggak kena jemuran itu sekitar satu jaman ya mas ya oke itu spiderman ya guys jadi pagi lima sore lima jemurannya satu jam nah kalau mau main kamis sudah dinaikin ya hari kamis dinaikin menjadi 6 jumatnya 7 sabtunya 8 gitu ya teman-teman ya jadi untuk penambahan kerotonya itu di hari kamis ya di hari kamis itu malam atau sore mas malam sore oke sore untuk mandinya mas mandinya satu minggu dua kali satu minggu dua kali ya diambil hari apa mas biasanya kalau hari sabit rabu rabu ya oke rabu sama minggu kalau mau main ya mas ya oke itu ya guys ya jadi spiderman itu mandinya seminggu cuma dua kali ya dua kalinya yang terakhir itu ketika dia mau dilombakan oke gitu ya jadi diambil hari rabu yang kedua kalinya kalau pas mau main di lokasi misalkan ini mas apa kita berangkatkan hamil dua ya mas biasanya ya hamil dua apa hamil satu hamil dua luar kota oke mandinya berarti diambil disana ya mas ya diambil disana oke guys ya jadi dua kali tetap dua kali tapi kalau posisi berangkat ke luar kota itu mandinya tetap diambil hari disana gitu ya teman-temannya nah ini sedikit ulasan kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang murai batu spiderman kita ngobrol di penangkarannya Pak Haji Jayen kalau nanti diizinin kita nanti tengok murai batu spidermannya dari dekat biar teman-teman tidak penasaran ini seperti apa sosoknya murai batu spiderman kalau kita sudah tahu melihat video di youtubenya banyak tapi kita belum tahu melihat langsung pada waktu spiderman berada di rumah gitu ya teman-teman ya oke mas selamat terima kasih atas waktunya dan ulasannya tentang gacauannya Pak Haji Jayen ini rencana ke depan ini mau ke smm lagi membawa spiderman untuk gacauan yang lainnya diturunkan di deket-deket sini aja ya mas ya oke di tiga 100 200 ya Pak Haji Jayen sementara ini memang fokus ke spiderman jadi murai yang memang terkuat di kudus ya guys ya yang notabenya ini sudah merajai di kelas-kelas ini ya kelas-kelas kolosal lah seperti masterpiece smm dan kelas lainnya ya mas ya semoga nanti spiderman tetap stabil dan sukses untuk Pak Haji Jayen dan terima kasih atas waktunya mas selamat saya doakan ini merawatnya tetap konsisten ya jadi kita nanti semoga bisa ketemu di lapangan bersama mas selamat ini oke terima kasih mas selamat selamat menikmati terima kasih